Tapi memang ada pertanyaan itu yang Jadi kenapa kok ada yang dikubur di tanah Kenapa ada yang dibakar Yang sekarang gini Apa sih sebenarnya yang menjadi sumber penderitaan manusia itu Yang menjadi sumber penderitaan manusia secara umum adalah sistem Selama sistem itu masih tidak dirubah secara frontal Dengan istilah revolusi Tidak akan selesai Perubahan itu harus secara komprehensif dan holistik ya Iya betul Karena apa? Karena sejak tahun 65 sampai sekarang Masih banyak orang yang punya kepentingan Keuntungan untuk memanfaatkan kekayaan negeri ini Padahal Satu pulau di negeri ini Untuk hidup makan Satu bulan bangsa Indonesia itu cukup Satu bulan Diambil satu hari lah Untuk satu bulan bangsa Indonesia cukup Tapi sampai sekarang masih seperti ini Dan ini harus kembali Ke era nanti Majapahit Karena di Majapahit itu diatur sedemikian rupa Yang disebut Wilwatikta Wilayah kota dan ramba Ya Nanti ditata Jumlah penduduknya sekian Ya Tiap kelompok itu misalnya 60 juta Misalnya saya 60 juta lalu Saya melahirkan Anak saya melahirkan lagi Harus pindah dari ring itu Di luar ring itu Satu rumah di sana Ada pun tiap hari Makan ke sini Boleh Tapi harus mendirikan rumah di sana Jangan sekarang ngelumpok Poadet Ya Pulau Jawa ini Amblek Kabotan Wong Kami gedung-gedung Gitu lah Terus ramba Adalah wilayah Dimana di situ ada sawah Ada kebun Ada pertanian Ada perkebunan Ya Hidup dari situ Dan sistem gotong royong Misalnya di Singosari Hasilnya Langsep Ditumpang Hasilnya padi Sekali tempoh Kita barter Di situ Kebetulan kemarin itu Bung Karno itu memang hebat Kemarin itu Saya nemu koin Di Tahun 1947 Jadi Bank Blitar Tapi tidak ada rupiahnya Bank Blitar itu ada Koinnya Tidak tahu Temu Terus Oleh Adik saya Pak Ini artis Semua Di dompetnya Bapak Jadi Bung Karno pada waktu itu Untuk merdeka Harus berani Mandiri Ini perlu Nggak Duit Sekarang kalau bisa Kita Printing money Sendiri Sekarang itu kan Akhir-akhir ini Kita Dilimut sama Dollar Iya Gak ngira Amerika Terjongor Ini kejongor Mereka Cina Dan Amerika Bebas Printing money Nah Kenapa Iya Kalau Gak Dan segera Itu kalau sumber Penderitaan Dari Jawa Sama Yang Jati Kemudian sumber Kebahagiaan Manusia Letaknya Dimana Sumber Kebahagiaan Kita Tergantung Dari Kesadaran Pikiran Kita Untuk Menata Bahwa Entoh Besok Mati Itu Kita Tidak Akan Membawa Apa Apa Kalau Mati Masih ketempelan Debu Satu Saja Artinya Masih Belum Sempurna Harus Nul Zero Jadi Kalau Seperti Kakek Ini Kalau Malam Sudah Tangan Saya Begini Setelah Mohon Pada Yang Maka Pasrah Saya Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Sang Ma Pencipta Kalau Entoh Hari Ini Saya Harus Berakhir Mudah Mudah Saya Sudah Ikhlas Mudah Mudah Anak Cucu Saya Bangsa Saya Dikarunyai Kebahagiaan Ada pun Besok Pagi Masih Paraseger Turut Pasar Turut Aki Aki Turut Rombeng Kudu Dalam Rangka Supaya Kemudian Hati Kita Kembali Kepada Yang Kuasa Tidak Ada Kemelekatan Segitipun Dengan Yang Namanya Tunya Meskipun Meskipun Kadang Kadang Uang Nolong Kadang Kadang Kepentong Juga Tapi Itu Sudah Tidak 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 Romantika Hidup Romantika PR Setiap Manusia Harus Seperti Itu Mulai Karena Itu Sekali Lagi Satu Sadar Alam Itu Perwujudan Allah Bahwa Rumah Itu Sekecil Apapun Harus Bersih Harus Indah Bersih Dengan Penuh Cinta Kasih Itu Karena Sudah Merupakan Rasa Syukur Cucuk Cucuk Saya Itu Sudah Seneng Nyiap Sesaji Sesaji Kalau Jumat Lagi Padahal Laki Laki Padahal Dosen Sudah Cucuk Saya Sudah Sisa Dosen Sudah Dosen Sudah Dosen Seneng Seperti Itu Ngerti Semua Raji Baik Seneng Ayo Itu Terus Oke Kemudian Ini Bicara Tentang Nasib Yang Jadi Yang Jadi Melihat Nasib Manusia Itu Sebenarnya Yang Menentukan Itu Tuhan Ataukah Manusianya Sendiri Yang Menentukan Manusianya Sendiri Tuhan Tidak Akan Lala Tuhan Ngurusi Jati Memangnya Jati Itu Istimewa Tuhan Itu Jangankan Jati Cacing Itu Diberi Keistimewaan Cacing Diberi Keistimewaan Keistimewaan Cacing Cacing Di Tanah Pasti Yang Bergerak Cacing Kalau Hidupnya Tidak Bergembang Ya Karena Dia Tidak Mau Cinta Rasa Ya Kan Sudah Ada Software Pikiran Ini Betul 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 Bahkan Saya Pesen Hari Raya Yang Lalu Jucuk Duduk Disini Saya Duduk Disitu Lengger Cangganteng Ganteng Ya Kakek Sudah Bangga Sekali Dengan Jucuk Kakek Ngerti Bahwa Semuanya Itu Dibelihara Dengan Baik Kakek Pesen Ya Andai Kata Nyawa Itu Mau Ganti Alamat Ya Coba Bongkar Di Buku Buku Siapa Tahu Kalau Kakek Itu Masih Nyimpen Beberapa Duit Biasanya Tak Simpen Disitu Nanti Tolong Dibakar Saja Terus Abunya Itu Satu Ditaruh Di Perdepuan Saya Di Singosari Sudah Saya Buatkan Tempatnya Yang Satu Kalau Ke Laut Selatan Males Dibuang Aja Di Sungai Bangau Nanti Akhirnya Ke Laut Kenapa Seperti Itu Semakin Cepat Hablur Jasmani Ini Kembali Ke Alam Sebelumnya Semakin Bagus Semakin Bagus Jadi Kalau Dikomparasikan Antara Dikubur Di Dalam Tanah Sama Dibakar Yang Cepat Habiskan Yang Dibakar Yang Dibakar Dan Kalau Secara Budaya Dikubur Di Dalam Tanah Saya Itu Pada Waktu Sebelum Puasa Itu Nyekar Leluh Disamaan Disukur Di Geribek Itu Rumputnya Segini Alang Alang Ya Karena Anak Sekarang Lajin Gini Di Depan TV Tidak Di Opini Dan Saya Tidak Pau Besok Makam Saya Seperti Itu Lebih Baik Di Kepak Sekoro Gentang Wiss Tapi Tidak Bisa Dicentralisir Juga Ya Iya Ento Kalau Sudah Mati Dibakar Tidak Sakit Betul Tapi Ada Pertanyaan Itu Kenapa Ada Yang Dikubur Di Tanah Kenapa Dibakar Lebih Cepet Yang Mana Itu Budaya Yakinan Manusia Kembali Kepada Orang Ya Semua Motivator Hampir Sepakat Dengan Dasarnya Kekuatan Pikiran Manusia Bagaimana Yang Jatiku Semua Apakah Juga Sepakat Juga Tentang Waduh Sangat Sepakat Sangat Sepakat Jadi Kalau Nonzaw Saya Itu Cita-cita Saya Menjadi Raja Jadi Raja Itu Dan Itu Senang Ketoprak Waktu Begitu Tapi Tidak Tau Kenapa Karena Saya Dalang Dalang Makanya Sistem Politik Di Indonesia Itu Sebelum Kembali Sebagaimana Mahabharata Dan Ramayana Mengajarkan Tidak Akan Selesai Tidak Akan Selesai Kenapa Pengen Menjadi Raja Raja Itu Cukup Seseorang Raja Yang Yang Sadar Dirinya Untuk Pasrah Demi Kepentingan Yang Diberintah Contohnya Adalah Punta Dewa Punta Dewa Itu Lambang Seorang Pemimpin Sederhana Pakai Gelong Mau ikat Dicencak Ini Tidak Pakai Sumpai Kalau Saya Masih Membel Macam Macam Karena Artis Artis Tapi Raja Tidak Seperti Itu Tidak Mungkin Seorang Raja Dugulannya Kendaranya Carikan Lene Rodok Murah Mesti Paling Dikarikan Yang Teristimewa Rorois Makan Tidak Mesti Paling Tidak Dicarikan Yang Bagus Malah Ini Dulur Datang Kita Kembali Sistem Makan Lama Itu Cara Majapahit Jagung Cantel Pak Win Itu Teman Saya Mau Membudayakan Jagung Cantel Dan Buah Mojo Itu Merupakan Buah Yang Istimewa Istimewa Itu Kalau Dibuat Jenang Dibuat Kripik Dibuat Macam Macam Hasilnya Bagus Makanya Mojo Pahit Bisa Meng Apa Yang Suport Tentara Disebar Dua Pertiga Dunia Ternyata Rahasianya Disitu Kalau Beras Itu Kita Import Dari Luar Apalagi Setelah Masuk Ke Orde Baru Lalu Beras Ini Mendapat Beras Itu Sini Di Pupuk Yang Macam Macam Yakin Menjadi Tubuh Tubuh Ini Kalau Kita Bandingkan Cara Benegara Seperti Indonesia Dengan Cara Benegara Negara Yang Makmur Dan Maju Seluruh Dunia Rata 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 Sistem Kerajaan Semua Indek Persepsi Korupsi Yang Kerajaan Itu Rendah Lengga Kita Ini Taruh Kemudian Ini Mau Jadi Koruptor Paling Cuman Ada Satu Pintu Kerjanya Saja Kalau Seperti Ini Semuanya Pintu Korup Terbuka Mulai Dari Presiden Menter Gubernur Bupati Betul Mengomong Sampai Malu Malu Mengomong Malu Sebagai Bangsa Malu Malu Karena Tidak Pantes Negara Pancasila Seperti Tidak Pantes Oleh Karena Itu Ada Suatu Negara Dulu Pernah Jajah Kita Namanya Belanda Belanda Penjaranya Kosong Tidak Ada Kriminal Korupsi Tidak Ada Tukang Copet Tidak Maling Tidak Sampai Menghimbau Kepada Negara Tetangga Tetangganya Kalau Anda Kelebihan Kriminal Tidak Muat Ini Saya Punya Penjara Anggaranya Sudah Ada Beras Disiapin Gula Disiapin Obat Tapi Tidak Ada Isinya Bapun Anda Dikirim Ke Saya Kok Sampai Seperti Itu Coba Heran Saya Kerajaan Kerajaan Inggris Kerajaan Inggris Itu Ngaku Sendiri Saya Itu Sebenarnya Mengetrapkan Teori Pada Waktu Majapahit Kuasa Majapahit Ketika Ketika Kita Dihina Ditenci Sama Seseorang Bagaimana Mengolah Hinaan Itu Menjadi Sebuah Kekuatan Untuk Meraih Masyarakat Yang terbaik Kalau Kita Kalau Misalnya Kakek Ini Menghina Atau Mencemo Mas Indra Mas Indra Yang Untung Karena Endapan Kekeliruan Mas Indra Disedot Saya Itu Oleh Karena Itu Dengan Keyakinan Hukum Cinta Kasih Tadi Itu Saya Tidak Sampai Ngedot Kesalahan Orang Untuk Numpuk Ke Spirit Saya Ke Jiwa Saya Itu Oleh Karena Itu Hukum Cinta Kasih Kasih Sayang Kamu Adalah Saya Saya Kami Adalah Kita Itu Hukum Yang Bagus Oke Sudah Terjawab Kemudian Langkah Menemukan Guru Sejati Langkah Menemukan Guru Sejati Itu Setiap Manusia Mempunyai Kemampuan Dan Kapasitas Masing-masing Gak bisa Disamakan Saya Dengan Istri Saya Dengan Anak Cucu Saya Semua Masing-masing Terpengaruh Pergaulan Pendidikan Dan Mau Mengerti Berusaha Pada Tapi Sebenarnya Guru Sejati Itu Sama 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 Dimanapun Guru Sejati Itu Sama Karena Kenapa Sama Karena Guru Sejati Itu Adalah Cahaya Dari Allah Yang Disiput Tuhan Nah Hanya Saja Setelah Berada Di Tubuh Kita Alatnya Itu Memenuhi Syarat Panda Untuk Menterjemahkan Guru Sejati Tadi Itu Harus Sehat Harus Sedat Jaga Kesehatan Makan Dan Minum Dijaga Hati-hati Jangan Sembarangan Itu Menjaga Terus Jangan Membiasakan Diri Sesuatu Yang Keliru Oleh Karena Itu Perdomanya Lima Kalau Sang Buddha Itu Lima Ratus Tahun Sebelum Masai Itu Angan Angan Benar Pikiran Benar Jangan